waww halo guys, bersama gue RedoVC di GamesArk Survival Evolve Indonesia dan kita kembali lagi di petualangan cebo oke guys, welcome back boski, boski, welcome back ke boski oke guys, welcome back seperti biasa ya jadi guys, sebelum kita memulai petualangan ini gue mau kalian pencet tombol like dulu dan subscribe untuk bantu gue mencapai 40.000 subscribers karena sebentar lagi gue akan mencapai 40.000 subscribers guys berapa lagi ya, sekitar 1.500 lagi mungkin ya untuk 40.000 subscribers oke guys, mohon bantuannya cuman-cuman oke guys, jadi di episode lalu itu kita ada teming 2 dino baru, yaitu ada Alosaurus dan juga gue ada teming apa ya, satu lagi ya yutiran, iya yuti, pokoknya yuti lah ya paham lah kalian yuti ya oke guys, dan kemarin di episode lalu kita ada ngapain ya gue lupa, terakhir di episode lalu kita emm, wait guys, kok gue lupa ya episode lalu ya gara-gara gue main atlas kemarin, jadi gue gak record dia bisa tau kalau gak salah kita ada bersih-bersih kandang atau base baru kita ya kan bener gak sih? iya, kayaknya bener banget dan kemarin juga banyak banget yang komen kalau misalkan gue itu ada salah ada salah, apa namanya, ada salah teleportin Snow Owl yaitu yang gue teleportin adalah Snow Owl-nya Korudi iya, apa namanya kemarin gue, kita kan mau cepet tuh, cuman-cuman semuanya mau teleport-teleportin semuanya jadinya gue ke teleport punya Korudi gue kira itu Snow Owl-nya gue dan ternyata Snow Owl gue malah hilang guys harusnya tuh disini, iya kan tapi Snow Owl gue entah kemana gitu ada hilang lagi waduh, iya kan nanti gue bakalan coba minta sama admin untuk balikin Snow Owl gue karena Snow Owl gue entah kemana Snow Owl gue itu kalau gak salah namanya Ice apa ya, gue lupa ya Snow Owl ya ampun, Dino sendiri sampai lupa ya gue nah pokoknya itu guys pokoknya kemarin salah teleport bukan gue sengaja, bukan gue mau nyolong punya Korudi but ya ketidak sengajaan lah intinya guys ya dan udah diambil lagi sama Korudi juga kok kemarin jadi tadi gue ada cek ke base kedua gue dan disana Korudi udah udah ambil lagi Snow Owl-nya ya dan by the way disini gue mau bikin dulu untuk saddle-nya Alosaurus dan saddle-nya Yuti ya guys ya dan rencananya sih hari ini itu gue mau bikin ngebagusin base gue sih guys ngebagusin base kedua gue alias ngebagusin yang di desert guys ya jadi gue mau rencananya mau pasang platformnya dan juga gue rencananya mau pasang rumah jamur disana temen-temen so nanti kita bakalan bikin sama-sama makanya temen-temen jangan jangan-jangan kemana-mana ya oke ini by the way udah selesai bikin saddle Alo dan saddle Yuti dan masih ada beberapa dinosaurus yang belum gue teleportin guys masih ada satu dua gacha dan sisanya ada yang di dalam sini guys mungkin nanti gue bakalan teleportin ya tapi kalau misalkan disini gue teleportin semua nanti sepi banget disini guys kalian tau sendiri pas gue live itu gue susah payah bikin barn ini alias kandang ternak ini temen-temen tapi kita pindahin semua dinonya gitu suram banget dan juga untuk dino-dino kecil kalian liat sendiri disini kalau kalian liat sendiri disini ini kan gue juga buat khusus dino kecil tapi kalau misalkan gue pindahin kesana semua jadinya disini gak kepake dong tapi ya ini sih bisa jadi pengalihan sih guys maksudnya bisa jadi tempat kita buat tetesin telur sih disini sih ya cuman ya gitu lah temen-temen ya oke ini by the way kita mau pasang dulu ah itu ada gacha eh gacha itu itu apa temen-temen itu raptor klaus oh bukan itu apa namanya itu yang kemarin kita defense itu yang kita defense unit eh bukan defense unit sih apa yang kita defense kemarin itu gue lupa itu ya gue kira itu raptor klaus anjay salah bosku aduh gara-gara kebayang raptor klaus mulu nih pak hmm gara-gara kemarin tuh gak ketemu seharian raptor klausnya jadi pengen ketemu gitu kan raptor klausnya alright guys disini by the way sebagian udah gue rapihin dino-dino nya dan by the way rencana juga gue gak bakal gue enable wandering ada yang komen juga bang jangan di enable wandering mending dirapihin aja di parkir-parkirin kayak ko rudy supaya lebih rapi dan takutnya nanti juga kalau misalkan kita enable wandering guys yang gede-gede kayak bronto gitu-gitu kan terus kayak t-rex itu jadinya ngaco gitu guys jalannya alias berantakan gitu terus juga nanti kalau misalkan kita di base jadinya kayak ada getar-getar gitu guys getar-getar gitu guys jadinya agak sedikit jelek jadi rencana ya kita parkirin aja nanti gue bakalan rapi-rapihin sedikit dan oh ternyata belum diambil ko rudy pak oke ini gue teleportin dulu deh snowy nya deh punya ko rudy sorry ya babang eh sorry ya koko udah ke ini ini gue teleportin balik deh ko ya sorry sorry gak sengaja pak oke alright jadi tadi gue mau ngapain mau kasih saddle ya ke yuti dan ke alo ya jadi alo yang ini belum gue pasangin juga saddle nya lah 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 alonya gak gue ambil dodol banget dah saddle nya nanti-nanti deh pas gue pulang lagi kita ambilan sekalian ambil deh oke nih ut nya kita benerin dulu btw gue belum liat statusnya deh darah 2600 terus 680 912 oke klik kanannya teh apa sih oke yang ngaum-ngaum itu terus c nya teh oh bikin yang ini temen-temen yang oke 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 gue tau bikin yang lah kocak ini uti kan jadi nyangkut kesini gak bisa naik hahaha aduh bener guys gue teleportin lagi uti nya deh sampe sampe gue pun juga nyangkut disini ini gara-gara batuk kejepit itu loh guys serem banget gara-gara batuk kejepit itu sumpah oke np oke quote teleport sampe oh enggak kalo oo enggak kirain gue sampai ke semua MORE dino yang disitu akut nyangkut oke ini kita rapi ya abis itu kita bikin bakal x ini yoti karena dia apa namanya pemimpin dinosaurus Dinosaurus-dinosaurus, gue taruhnya di atas temen-temen ya Oke, ini By the way, kita agak majuin sedikit Agak kepojokan sini, right Terus, tadi alonya gue belum bikin ya Ini Trixie gue, aduh salah pak Trixie-nya gue Ini yang gue males Dari T-Rex sih temen-temen Kendara ini tuh susah banget Sama kayak Si Giganoto loh Giganoto juga susah dikendarain, susah banget Nih Gigan nih Jadi disitu lagi Hop Kita mundurin Wait ya temen-temen ya, sebentar ya Ini by the way, jadi Kalau misalkan kita Gak pake Eh kita gak enable wandering temen-temen ya, berarti Gue gak bakalan Pasang dino list disini temen-temen Karena kan dino list buat Enable wandering tuh Nah ini jadinya gak deh, gak gue pasang Ya Oke Ini nanti gue bakalan rapi-rapiin lagi Itu yang penting gede-gede dulu kita rapiin Dan by the way, di sebelah sini juga udah gue rapi-rapiin Bronto-nya juga gue udah taruh disini Udah ngadep ke dalam Dan sebagian Ya udah gue rapihin Mudah-mudahan sih ini udah termasuk rapi ya temen-temen ya Takutnya gak rapi cuy Oke Soal gue ilang lagi Ini by the way juga gue baru taruhin ini Feeding through temen-temen Karena kemarin lupa taruhin feeding through Untung gak mati ya Gue panik gue Pas online Ya ampun Gue dua hari Gak login gitu kesini guys Gue takutnya Pas gue ini kesini Pada mati semua Untung pada gak mati gitu Dan udah gue taruhin primit juga disini Berapa banyak tadi Dan udah mau habis juga Well jadi rumah jamur itu buatnya dimana ya Structures Bench dan segala macem Ini nanti deh Crystal No Mushrooms Ini cluster doang Batu coral Enggak deh kayaknya Oke kayaknya bukan disini deh Kita coba di sebelah sini Ini echo juga kan Ini emang furniture atuh Structure Bonfire Oke gini-gini Special Ada storage Mounts Oh ini bisa di Ini tempelin di tembok gitu temen-temen Rugs Map tables Lights Bathroom decor Oke Castle flex Flex Dekoratif Frame canvas Furniture Ini dimana ya Taroknya ya pak ya Disini kah Tenda biasa Campfire Ramshackle Terus Locksheet Ini buat camping-camping gitu sih Slepping bag Small tent Trail mix Straw fish Kayaknya gak ada Bentar gue cari mushroom deh Coba disini Mushroom Kok gak ada ya Itu namanya apa ya Coba kita cek di tempat Babang Iqbal Karena gue penasaran Gue pengen banget Pasangin itu temen-temen Apa namanya rumah Jamur itu Dan yang gue tau Cuma ada di tempat Babang Iqbal doang sih Mana ya Oh disini Disini Apa sih namanya ini Hops Oke Pinter Nyangkut lagi Ini namanya Genome home Oke Genome home Genome home Oh gak ada disini Genome Kok gak ada Babang Iqbal Lepat dari mana ya Home Kok gak ada guys Ini Kenome home Bikinnya dimana ya Sumpah Gak ada guys Di tempat Engram gue Kok gak ada ya Oke Dan pohon-pohon pun Gue Engramnya Apa ya Namanya ya Green 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 Coba Bentar guys Gue cari-cari dulu Gak ada juga Pak Entar Tari Cari Eco Trees Light landscape Crafting table Kayaknya disini deh Wait Kita coba cek ya Base kita keren juga sih Kalau dilihat Tiat ya Oke Mudah-mudahan Ada Ya elah nge-lag pula Acara Hup Like lagi nih Ini indie home nih Keterlaluan nih Emang nih Gue kesel selalu nih Indie home nih Landing aja Mesti jauh-jauh Kesini aja Bos Oke Poon Poon Kita coba ya Poon Plants Aduh Plantsnya yang Waduh Gini Pak Bukan yang kayak gini Trees nih Ah ini dia Butuhnya wood Oke Kalau begitu Kita bakalan cari wood Temen-temen ya Let's go Let's Find Some Wood Oke disini Kayaknya Cucok Untuk cari wood Ya elah Nah Oke Good Kita bakalan cari wood guys Eh gimana menurut kalian Game atlas kemarin guys Yang udah gue upload ya Susah permintaan kalian juga Atlas Gimana Game nya sih menurut gue keren Dan seru banget buat dimainin Kayaknya itu bakalan gue lanjutin Dan banyak banget dari kalian Juga yang minta gue lanjutin Di komen ya Itu game seru banget sih Dan lebih susah dari ARK pak Hmm Dan oh iya buat temen-temen yang Takut gue berhenti Ayan ARK Atau gue gak fokus ke ARK Gara-gara main atlas Tenang aja guys Gue tetep bakalan fokus main ARK Ya Ya ampun keberatan jadinya Jadi kalian tenang aja guys Gue tetep fokus sama ARK Jadi atlas itu cuman game selingan doang Jadi misalkan gue bakalan uploadnya gini 2 hari ARK 1 hari atlas 2 hari ARK 1 hari atlas Jadi kalian tenang aja Itu ARK bakalan tetap gue jaga Kestabilannya untuk fokus ya guys Dan mudah-mudahan Kalau sempet sih Gue sehari 2 kali upload Untuk ARK dan atlas Doain aja punya waktu sempet ya guys Jadi kalian tenang aja Jadi yang kemarin komen-komen Suruh gue main ARK aja Gak usah main atlas gitu Gara-gara takut nanti ARKnya gak fokus Atau ARKnya stop Tenang aja ARK itu pasti ada Meskipun setelah ini Season ini extinction selesai Gue bakalan tetep main ARK guys Gue bakalan cari mod-mod yang lain gitu Yang penting Atlas juga main Karena seru juga Banyak juga yang mau nonton atlas ya Oke Aduh Salah Kok ke 1 Iya kan Duh gak fokus nih Kurang aqua nih temen-temen Kurang aqua Gara-gara minumnya leminarale Ini Gara-gara dari tadi Kebanyakan cerita Dan kebanyakan rapi-rapi Base Ini sampe 2 dino baru pun lupa dikasih nama Wait guys ya Bentar Ini kita nyampe dulu Ke base Alright Iya Slow motion As always Slow motion Aduh bete banget Gue kalo keberatan gini Itu ya Duh Oh iya Banyak juga yang minta gue buat live-in atlas Jadi gue main atlas sambil di live Entah kenapa gitu Kalian pada suruh gue mainnya live Padahal Enakan di record sih guys Daripada di live sih Kecuali Nanti kalo misalkan kita lagi cari barang Cari resourcing Atau cari farming-farming gitu Ya mungkin itu bisa sih di live sih Tapi kalo misalkan untuk bangun structure Atau untuk bangun structure Terus Untuk apa lagi ya Pokoknya untuk hal-hal yang berat Itu Lebih baik di record ya Daripada nanti kalian kehilangan jejak episode-nya Gara-gara gue live Ntar ceritanya jadi gak nyambung Gara-gara di live ya Oke Ini udah kita taruh dulu Wood ya Sama touch Oke Tris Kita pertama-tama bangun ini dulu deh Tris Tris dulu deh Oke Umbrella tree Gue pengen Ya ampun ini Pake ingot segala guys Wah Ini gue buat Gue buat satu-satu deh Yang bagus-bagus Ini satu Ini satu Ini satu Kita liat nanti ya Jadinya gimana Dan gue penasaran sama genom house dong Aduh gimana ya Caranya dimana pak Gak ada Bukan disini Ini mah inventor Eh ini mah furniture Push Oke ini sambilan gue cek-cek dulu engramnya guys Takutnya ada satu engram nyelip gitu Nih kayak gini kan Kita tuh harusnya ada 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 ini Eco food tray Terus community Community box ini You can craft special items for admin Oke Kayaknya butuh juga deh Community box deh Wait guys Gue ambil woodnya dulu Dan kita nanti ambil fiber Oh udah jadi deh Kita wood ambil agak sebanyak ya Woodnya udah sekitar 2000an soalnya Oke Tree nya udah bisa dipasang cuy Alright Oke kita pasang dulu guys Supaya agak sedikit mendung-mendung gitu Disini Supaya gak panasan banget gitu Oke yang pertama umbrella dulu Gue bakalan pasang Umbrella 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 Mungkin gue pasang disini Karena dia ini Tinggi Tuh Jadinya gue pasangnya di agak rendah sedikit Terus Chinese Kearibian ini Apalah ini Taruh disini pak Oke jadi mendung banget Terus Pohon-pohon lagi Di sebelah sana Yang ini mungkin Oh my god Gede gitu kan Tapi warnanya pink Oke gak apa-apa Kita taruh dia Di samping bronto aja Disini mungkin Oke nih Jadi gue sekarang Udah gak bisa bersih-bersih lagi guys Disini guys Kalau gue bersih-bersih lagi Disini ya Jadinya nanti Kepotong semua Pohon-pohon kita disini Kalau pake bronto ya Tinggi banget Yang ini Oke Yang ini Kayaknya tinggi Oke fix Yang ini juga tinggi Sih Oke Buset dah Oke Yang ini Kita pasangin di bawah Of course Kita pasangin ke Daerah-daerah sini kali Oke Oke Base gue jadi agak sedikit cantik Cantik gitu ya Ala-ala Ada pohon-pohonnya gitu Pertanyaan pohonnya gede-gede banget sih Oh my gosh All right Kita coba pasang mushroom lagi Disini temen-temen ya Oke Dia Butuh fiber So Disini Ada skype Gue gak salah Skype Gue pun hilang Oke fix Cabut pake tangan Pake tangan Rumputnya ya Oke guys Disini Kayaknya gue bakalan cari Cari resourcingnya dulu Sebentar Dan nanti gue bikin-bikin dulu Karena makan waktu banget ini Nanti gue bakalan balik lagi Setelah Semuanya terkumpul Dan semuanya udah terbuat So Break back guys Nah oke guys Jadi disini udah gue Bikin juga beberapa Jadi ini bad box ini Ternyata gak guna Karena Gue gak tau ini buat isi apa Terus disini ada community box juga Buat bikin bulletin board And then Case book And then Outpost dan segala macemnya Kayaknya juga gak terlalu penting Dan akhirnya gue menemukan ini guys Dan Ada gnome house disini Oh my gosh Akhirnya ya Wait 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 No Bukan bisa gue ambil udah pak Apa gara-gara mungkin Fibernya kurang gitu Oh iya Fibernya kurang Aduh Petik lagi deh Fibernya deh Karena butuh fibernya sekitar 300 Ya disitu tadi Cuman ada detail kompul 183 Dan Sekait gue tuh Hilang temen-temen Harusnya tuh Cari fiber tuh gampang banget Kalo pake skait Berhubung disini Gak ada skaitnya Hilang Jadi Agak lama gitu Nyarinya Oh my god Ini Harusnya sih cukup sih Fibernya sih Gimana nih Gue taruh fiber disini Terus gue pull lagi Alright Gnome house Everybody Eh salah Eh Ini Oke Kita buat dia dimana ya Buat dia dimana ya Buat dibawah kah Buat dibawah kah guys He 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 Jelek sih kalo dibawah sih Feeling gue sih Oke Gue tau Gue tau Gue tau Gue tau Gue buatnya disebelah sini aja Kayaknya ya Hmm Oke disini 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 gimana disini Menurut kalian disini gimana Oke disini aja Gak apa-apa Oke Terus Eh Masjur-masjurnya Belum gue ambil Duh Duh Abis ini kita bikin platform Buat di atas itu ya guys ya Supaya kita bisa Ambil Ambil segala macem Ini apa namanya Taruh-taruh Dino-dino terbang Kita di atas sana Oke Nome house Kayaknya gue Bakalan bikin warna Apa ya Coklat kali Brown house Alright Brown house aja Terus disini Kita punya yang biru Temen-temen Kita pasangin jamur-jamurnya disini Supaya kesannya itu Emang Rumah-rumah jamur Banget gitu kan Oke Cakep Bisnis tau gue bisa Oh my god Oke guys Jadi di dalam sini Bisa nanti kita taruh inventory Eh kita taruhin Furniture-furniture juga Jadi ini Ibarat kata Itu base kita aja ya Sementara disini ya Jadi gue gak usah Ribet-ribet Bangun structure gede-gede Buat bikin base disini Cukup pake Rumah-masrum aja disitu ya Keren juga ya Alright Disini ada apa lagi Ada fountain pula pak Oke gak Oke gak jadi Terus Fences Oke Oh iya Gue dulu pernah pake mod ini pak Cuman udah sempet gue delete dulu Oke Fountains Furniture Lights Planter Spot Gak Gak Skins Skins Apa nih Menom skin Gak Nanti dulu ada Yaitu structure Ivy Hanging ivy dan segala macem Nanti Wah keren juga sih ini Stain glass Dan segala macem Bisa bikin rumah juga Water floor Oh bisa bikin Dari air juga gitu Lantainya Terus Pergola structure Ini Gue juga butuh sih guys Oke Kita ambil Segede apa dia ini Oke Nah ini pondokan Rencananya sih Emang pengen gue taruhin disini aja gitu Cuman agak sedikit aneh sih Kayaknya gue bakalan cari tempat Buat taruh pergola structure ini Ini temen-temen Enaknya dimana ya Kalau di atas ini sih Lebih buat ke ini ya Gimana kalau sebelah sana Soalnya itu Rencananya kan itu buat kandang Ini ya Catch gitu ya Bentar guys ya Dodo Catch gitu ya Bukan Apa sih namanya Kandang Dodo itu temen-temen Yang ada di Welly itu Gue lupa namanya Oke nanti gue bakalan coba cari dulu ya guys Bentar ya Nah guys Oke Jadi tadi gue udah pulang juga Ke base pertama kita Dan sekalian gue ambil Saddle Alosaurus nya Dan juga sekalian gue buat Platform-platform ini Dan juga gue buat ambil Metal Ingot Karena gue butuh ambil Karena gue butuh bikin Dan like dan segala macemnya Tadi yang di tempat yang baru ya Di yang eco-dekor yang baru itu temen-temen Nah berhubung tadi gue gak nemuin Tempat ininya guys Tempat apanya tuh namanya Aduh gatel Bentar Tempat yang ternak dodo nya itu guys Yang kayak koru dipunya Kandang koru dipunya itu Kayaknya gak ada modnya deh disini deh Entah gak ada Atau emang gimana gitu Welly pun gak ada Dia aja pake Bikin sendiri kandangnya Pake dari stone sama cage Sama Apa Railing gitu guys Nanti bakalan kita pasang juga di atas Dan rencananya juga Gue ini pondok ini Yang ini tadi Pergola ini Gue bakalan taro disebelah sana aja Jadi ini kandang Dan juga disini Tempat Kita santai lah Apa namanya Gajebo gitu lah pokoknya temen-temen ya Kurang lebih kayak gitu Oke Jadi tadi Oh ya mau kesini ya Mana nih Ingat kita taro disini Terus tadi gue mau bikin apa Like Nah kan jadi bisa bikin semua nih Wood Oke wood Disini kurang Kita bikin satu ini Terus karena tiang lampunya Cuma butuh satu Kita coba satu-satu aja ya guys ya Bentar kita pasang dulu Jadi ke atas sini Oke Nanti di tengah-tengah juga bakalan gue pasangin pohon guys Karena disini pohonnya dikit banget ya Di tengahnya Gak ada pohon malah pak Semuanya pohon-pohon tinggi Salah bikin gue Tidak Oke nah by the way Nanti rencananya kandangnya Kandang itunya mungkin disebelah sini Kandang dodonya Dan Disini kita pasangin ini aja ya Mudah-mudahan sih cukup temen-temen Nih Ah cukup 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 Ini sih ngepas banget sih Ngepas banget ini Oke gak apa-apa Yang penting keren Oke Nah ini bisa jadi tempat nongkrong juga Cukang Bagus Ini kita bakalan pasang-pasangin yang aneh-aneh juga Disini mungkin kayak lampion-lampionnya Segala macemnya ya Ini kita selesain dulu yang ini Kita pasangin dulu ini Ini bentar gue bikin selurus mungkin deh temen-temen ya Pakai ilmu jadul pak Ini harusnya Oke bisa naik ternyata Ini mereng sih Nah Ya elah ini mouse gue nih kendala banget dah Yaudah gak apa-apa ya Begini nanti gue pasangin lampion-lampionnya Di depan-depan sini Warna biru-merah-biru-merah-biru Atau sekarang aja sekalian ya temen-temen ya Wait kita bikin dulu Hari ini judulnya ini Mendekorasi base baru Dem banget dah Oke likes Mana ada yang lampion-lampion Ini mah Lampu lantai pak Oh ini 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 fiber nih Kagak cukup bos Bentar kita petik-petikin dulu Sini banyak Tadi butuhnya itu gak gitu banyak sih Karena butuhnya sekitar 100 Ini fiber udah cukup 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 Nanti platformnya kita pasang sebelah sana Dan pasang ladder juga Mudah-mudahan cukup Gue bawa laddernya ada sekitar 20 Harusnya cukup sih Dipake adobe ya Oke lights Terus Oke lampion Ini mah Desain standar banget ya Barang yang lain juga pasti kayak gini Dibuat itu juga pasti begini pak Ini desain standar kita-kita ini Alright Ini padahal nyala gak sih lampunya kalo malem Takutnya sih gak nyala ini Audeh Apa harus dipasang generator lagi gitu Nah Begini nih Wets Wets Oke Nah kurang lebih tuh kayak gini guys Ya maksudnya gak sedikit cacat But it's okay lah temen-temen Kalo malem sih dia pasti nyala Alright Dan sekarang kita bikin Ya salah Mati Dan Satu lagi bikin Platformnya Gue udah bikin tiga Dan gak tau kenapa gue bikinnya banyak banget ya Kan Please Kok gak bisa nih Jangan-jangan ini buat yang Pohon lagi Aduh Masa salah lagi sih gue Bentar guys Mana weran Gue weran Weran-weran kita coba cek dulu ke base mereka Ini namanya apa gitu Misalnya mereka bisa nemplok Ya ampun Masa mereka Bisa nemplok Di 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 Apa nih Di batu Kok gue gak bisa ya Coba kita cek dulu deh Namanya apa gitu Harusnya sih sama Tuh kan harusnya sama ini Kok gak bisa ya Yang lain bisa Sedap Bentar ya Ini Stone cliff platform Sama kok Ada di pasangan apa gitu bawahnya Kok gak bisa ya Enggak kok bisa kok Kok gue gak bisa ya Kok aneh kok gue gak bisa Bentar deh Em Aduh setegonya merah gitu cuy Apa gue pasangnya kurang tinggi gitu Elah elah kocakan Waduh Bentar pak eh Sambil dulu ke bawah Gue gak bisa Aneh loh Kita Oke Aneh sih Aduh Beneran dene Kalau kita gak bisa sih Ini aneh banget sih temen-temen Kita bawa satu dulu Coba T1 Masih keberatan gak sih Oke Enggak Oke Can place Kakakan Kok gak bisa Eh aneh banget sumpah Nah nah tadi bisa Kok jadinya disebelah sini Agak cacat Gimana gitu ya Gak apa-apa lah Udah lah Daripada gak jadi Iya kan Buat aja disini Gitu Eh Tempatnya terlalu melengkung Dari tadi itu Sekalian ngambil ladernya juga Temen-temen Buat kita naik atas Nanti gimana Kalau misalkan gak ada lader ya Lader Oke 5 Ini gue tes satu lagi deh Coba deh Eh Mau gue raid boss Oke Coba kita pasang Satu lagi Di sebelah sono deh Dia kayaknya tempatnya tuh Harus kayak Lurus gitu mungkin ya Nah 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 Aduh tapi dibawa banget itu Nah disini bisa deh Jadinya aneh guys Bentar-bentar Oke Oke Jadinya aneh sih Kalau misalkan ini semua Om Gimana ya Tentara Tentara Gue bikin yang agak Ke klip ke bawah sedikit deh Nah 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 Tadi bisa Nah 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 gitu aja tadi Nah oke Gini aja Cakep Oke Mungkin itu Tarta Untuk tarotor apa Dan disini Mungkin bisa kita Kita jadiin pondokan Atau apa gitu ya guys Ya Lumayan Seenggaknya ini Kita bisa Atau gak kita parkirin disini Dan ini khusus buat naik doang Gak pasang leather gitu Temen-temen Kocak Jangan bilang gak bisa Kayaknya salah bikin deh Gue harusnya kita bikin rope deh guys Bentar ya Kita balik lagi Dan gue bakalan Bikin rope Ya guys ya Bentar ya Wait Drag back Nah guys Jadi udah gue bikin Jadi disini udah satu Kan tadi kan Terus disini satu Jadi disini gue juga bikin Sealing gitu Buat kita turun kesini Entah Ini bagus atau jelek Gue gak tau Ini semua pendapat dari kalian guys Ya Bagus atau jelek Ini kalian lihat Jadi rencananya sih Gue bakalan parkirin mereka Itu disini Semuanya nanti Yang untuk dino-dino terbang Bahkan bisa sampai kesini-sini guys Ya jadi disini Rencana gue parkirin Terus Disini gue naik Dan Ini gue udah bikin Tempat naikannya sih Mana tadi Nah ini Temen-temen Ini agak sedikit Bingung gitu ya Kalau mau turun ya Tuh Jadi disini tuh harus bikin pilar guys Jadi gak bisa pake rope gitu Langsung Lancepin ke Platformnya gitu Jadi pelan-pelan harus Pake pilar gitu Temen-temen nanti Ya kayaknya Pilarnya cukup satu aja Kali ya guys ya Buat Naik ke atas ya Takutnya nanti Kalau misalkan kebanyakan Jadinya jelek ya So gimana guys Bener pendapat kalian guys ya Dan pohon-pohonnya Bakalan gue tambahin lagi nanti Nanti gue bakalan bikin-bikin lagi So guys Mungkin petualangan Pak Cebong Sampai disini dulu hari ini Dan mudah-mudahan Kalian suka sama video hari ini guys Dan tetap support channel ini Dengan cara like, comment, subscribe Dan share video ini guys Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa Follow Instagram gue juga Yang ada di deskripsi See you in the next Petualangan Cebong Dadah bye-bye Bye-bye